Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu yang lalu menggagas program sehari penuh di sekolah atau full day school. Namun ada hal yang lebih penting dan harus diprioritaskan terlebih dahulu oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu perbaikan sekolah dan ruang kelas. Persoalan tersebut dinilai lebih mendesak dan bersifat segera ditangani karena akan mengganggu kegiatan belajar-mengajar dan kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Konstruksi pembangunan sekolah di beberapa desa terpencil di Sintang saat ini sudah mulai rusak, seperti lantai dan dinding yang bolong, hal ini dapat mengganggu kelancaran pendidikan dan membuat orang tua murid cemas atas keselamatan anaknya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Lindra Azmar mengatakan, hal seperti ini sudah menjadi sorotan pemerintah daerah dan akan segera memperbaiki sekolah yang rusak dengan cara mengikuti mekanisme yang ada yaitu melalui musrembang terlebih dahulu dan disetujui pihak terkait agar tidak menjadi temuan nantinya. Ini namanya isu aktual yang sudah mencuat di masyarakat yang sudah kita lakukan ketika itu ada serana-serana sekolah yang rusak atau segera ditindaklanjuti cari solusi. Tentu mekanismenya ada, usulan dari sekolah melalui musrembang desa, digiring sampai musrembang kecamatan sampai ke musrembang kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, nanti kita akan selektif, lihat dari seluruh sekolah yang ada di Kepala Dinas Pendidikan, mana yang menjadi prioritas satu dan dua. Nah, prioritas satulah yang akan kita dorong untuk anggaran tahun depan. Kalau program ini sudah kita susun, tidak masuk renja, tidak usulan dari bawah, usulan kilat pun langsung ke Dinas, tidak bisa kita langsung tanggulangi. Harus melalui forum SKPD juga. Nah, karena itu, bahwa kalau tidak masuk dalam renja, kalau kita laksanakan, akan juga ditemukan. Nah, artinya bahwa inilah, kalau sudah pulang ini, langsung saya cross-check ke Dapodik, dan saya cek ke bidang syarana. Supaya connect. Bahkan saya minta kepada sekolah agar langsung disusul lagi secara terpulis. Lukman Sintan PV melaporkan. Selamat menikmati.